Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra Nah kali ini kita akan bahas tentang Last Fortress lagi Kita lanjut aja dan juga menjawab dari beberapa aspek teman-teman Ya banyak banget ternyata yang udah hadir di bagian channel Potter Indra ini Udah banyak banget dari para sultan-sultan juga Yang dari server-server old yang udah main hingga detik ini juga Dari tahun 2021, tahun 2022 dan hingga keat ini di bulan Juli ini Nah kali ini gue mau bahas nih salah satunya yaitu adalah Dimana pertambahan dari listrik dan juga sebagian aset Seperti halnya ini listrik dan juga air ya Jadi saat pertama kali disini gue pindahin dulu untuk gambar gue Oke Kalian informari dari quest daily-nya Kalian harus udah selesaikan terlebih dahulu Dari misi ini ya Misi, ah oke sorry Gue kepencet ininya dong Malahan gue ambil dulu lah Kita balik dulu Kita klik ke bagian gambarnya peti Lalu di bagian sini kita bisa mengetahuin Dari halnya gambaran piala Ya inilah misi pencapaian dari quest utama di bagian game Last Fortress Kalian bisa selesaikan misi-misi ini Kalau nggak salah hingga 12 kali episode Ataupun di bagian pusat kontrol kalian mencapai level 12 Saat dulu gue menyelesainya seperti itu Namun kalau ya mungkin pencapaiannya lebih ditambahkan lagi ya Agar tidak merasa lebih bosan lah Karena kita juga ngumpulin ini Tidak cepat tibarannya seperti itu Lalu nanti secara otomatis saat kalian udah pusat kontrolnya menjadi level 6 Maka akan pertumbuhan tempatnya juga akan bertambah Seperti halnya disini gue turun ke bawah sini Dan terbukalah marketplace serta subway Nah subway battle ini ternyata keluar pada level pusat kontrolnya ke 6 Lalu juga store ini marketplace adalah baru Kita bisa gunakan untuk menambah sebuah batu, besi, dan juga zen coin maupun listrik kalian Klik aja bagian gratis-gratis seperti ini Nanti akan bertambah menjadi diamond Dan secara otomatis di bagian besi ataupun batu yang kalian inginkan Akan bertambah sesuai yang ada tertera di bagian sini Lalu juga adanya di bagian sini Yaitu adalah indikator pemurnian limbah Ataupun penambahan untuk air kalian Nanti kan saat pertama kalian ada punya Seperti sumur Lalu penambahan lagi Di bawahnya ini Oh ini atas ya Masih atas Nah ini Lalu nanti akan bertambah di bagian pemindahan limbah ini Nah ini level upin tinggi aja Nanti bisa untuk macem-macem Buat kalian pergunakan Suatu saat nanti juga kalian akan Bakalan otomatis Menambah level tersebut Lalu juga adanya indikator Buat listrik ya Kita listrik Kita lihat dulu Oke Gue masih sistem upgrade-upgradein lah Masih baru soalnya Akun ini Ini kita naik ke atas Disinilah Nanti pusat di bagian sini Akan bisa untuk kalian tembus Temboknya Dan terbukalah untuk ruang kapasitor tersebut Ruang kapasitor ini Untuk penambahan daya listrik kalian Jadi listrik kalian secara otomatis juga Akan bertambah di bagian listriknya Ini Bertambahnya ya Listrik ini bisa kalian pergunakan Untuk setiap harinya Ataupun buat untuk upgrade Seperti hanya telitian Penelitian-penelitian Hal-hal berikut ini ya Kita masukkan untuk kapasitas produksi Kalian membutuhkan energi 400 Dan juga Zcoin nya Yaitu 90 Kalian klik aja bantu Dan juga untuk saat ini juga Gue ada di bagian aliansi Aliansi killer cats Yang ada di World 220 ACP nya 63 juta Dan udah Anggutannya udah full 60 banding 60 ya Dan juga wilayah yang gue kuasain Masih satu Yaitu Hakukade Hakodake Hakodate Dari Jepang nih Hakodake Negara Jepang Ya Mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Yang ada di bagian sini Dan mungkin The next episode Gue bakalan nyobain Untuk ngerjain Apa ya Penambahan-penambahan Dari hero-hero ya Karena ternyata Kalau kita masuk Ke bagian battle Wifer Udah bertambah Gak seperti dulu Mudah banget Untuk penyerangannya Sekarang lebih Usah lah Yang paling utama itu Yaitu level hero kita Semakin tinggi level hero kita Semakin tier nya juga Semakin tinggi Maka semakin Bagus untuk pertahanan Yang kita bisa milikin Di bagian Last Fortress ini Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time Bye-bye